Halo semuanya, bersama saya Joe disini. Pada video kali ini saya akan unboxing brand Orient. Seperti apa penampilan dari jam tangan ini dan bagaimana spesifikasinya? Ikuti terus video kali ini. Oke, kita langsung buka aja Orient apa yang ada di depan saya saat ini. Ini dia boxnya. Oke, yang ini kita singkirkan dulu. Oke, kita langsung buka aja jam tangannya. Ini dia. Ya. Oke, ini dia jam tangannya. Jam tangan atau brand Orient ini merupakan anak dari Sejco. Orient ini mendedikasikan diri mereka untuk menghadirkan jam tangan yang berkualitas tinggi yang mengutamakan keahlian dalam pembuatannya, kehandalan, presisi, dan keindahan dalam setiap jam tangan mereka. Yang ada di tangan saya saat ini merupakan jam tangan Diverse High End dari Orient. Ini adalah Orient Pro Saturation Diverse 300 meter. Yang hitam ini merupakan seri SEL-02002B. Nah, jam tangan ini secara kualitas dan harga memiliki kombinasi terbaik. Secara spesifikasinya, jam tangan ini sangat mencerminkan sebuah jam tangan profesional Diverse. Dari tampilan fisiknya, mulai dari bezel yang dirancang sangat baik dengan bahan yang terbuat dari Aluminium Anodized. Angka pada insert bezelnya dibuat dengan sangat baik dan detail. Sehingga akan menghadirkan tampilan seperti Ceramic Bezel. Nah, bezelnya ini tentunya merupakan bezel Unidirectional Bezel atau bezel yang hanya bisa diputar satu arah saja. Nah, kemudian untuk diameternya, jam tangan ini memiliki diameter 45 mm dengan ketebalan yang cukup tebal yaitu 16 mm. Kemudian pada dialnya cukup unik yaitu dengan menampilkan dead display-nya di sebelah penunjuk angka 9-nya. Sehingga akan menghadirkan loom pada keseluruhan indeks jam tangan ini akan terlihat lebih jelas. Nah, pada bagian Crystal Glass-nya di sini menggunakan Sapphire Crystal Glass yang tentunya sudah tahan baret dan menghadirkan durability yang lebih pada jam tangan ini. Nah, kita berlari ke bagian movement-nya. Di sini menggunakan Automatic Movement kaliber 40N 5A yang juga sudah didukung dengan hand winding. Untuk hand winding-nya, kita putar crown-nya sehingga terlepas satu kali seperti ini dan kita winding seperti ini untuk mengisi power reserve atau daya dari jam tangan ini yang mampu bertahan hingga 40 jam. Nah, bisa dilihat juga di sini ada indikator power reserve-nya di mana saat kita mengisi daya jam tangan ini dengan hand winding seperti ini, maka indikator power reserve-nya pun juga akan naik. Artinya ketika sudah di angka 40, itu artinya power reserve-nya sudah terisi penuh dan crown-nya tinggal ditutup lagi seperti ini. Untuk akurasi dari jam tangan ini sendiri yaitu plus minus 15 detik per hari. Nah, kemudian tentunya karena ini merupakan jam tangan profesional divers, sudah didukung dengan water resistant hingga 300 meter. Tampilan sporty dari jam tangan ini selain bisa digunakan untuk kegiatan diving, juga tentunya masih cocok digunakan untuk kegiatan formal maupun untuk pergi ke kantor. Jam tangan Orion ini tersedia dalam 3 varian warna, yaitu warna black yang ini, warna orange, dan warna merah. Nah, manakah warna yang menjadi favorit kalian? Untuk kalian penasaran dengan harga dari jam tangan ini, langsung cek link di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih.